Pangandaran memang selalu menarik untuk diberitakan. Maklum saja, pangandaran cukup terkenal di Jawa Barat maupun di nasional juga internasional. Pangandaran dikenal sebagai daerah wisata yang cukup potensial dengan keihnaan alam yang begitu mempesona. Namun dibalik itu, pangandaran selalu menyimpan berita-berita baik yang positif dan juga negatif yang selalu viral. Lalu, apa saja berita pangandaran di beberapa waktu terakhir? Dan ini adalah beritanya. Seperti biasa, saya akan mencari informasi tentang pangandaran yang telah diagregasi oleh Google News atau Google Berita. Kalau kita lihat ada beberapa informasi atau berita yang cukup hangat di pangandaran. Kita coba lihat, istri nelayan di pangandaran dilatih cara pengolahan produk ikan asin jadi potensi ekonomi. Berita yang menurut saya terlalu formal. Kemudian, nelayan Balat Ganjar beri bantuan peralatan perbaikan kapal di pangandaran. Ini terlalu berita politik ya, teman-teman. Kemudian, pengembangan produk ikan asin bantu istri pera nelayan di pangandaran. Ini nyambung beritanya dengan yang tadi. Kemudian, berita tentang gempa 3,3 skala liter. Kedalaman 15 km di beberapa hari yang lalu. Kemudian, ini ada berita menarik. Terlalu uang bantuan pangan di pangandaran malah dibelanjakan baju dan pulsa. Kita coba lihat beritanya. Timpunan Mahasiswa HMI Komisariat Pangandaran kritisi terkait bantuan pangan non-tunai BPNT yang dibelanjakan oleh keluarga penerima manfaat atau KPM. Jadi, ceritanya ini bahwa di pangandaran ini banyak, bukan banyak ya, beritanya mungkin datanya tidak begitu lengkap jumlahnya berapa. Nah, namun dari pantauan koordinator program keluarga harapan PKH, AD Ajat Sudrajat mengatakan soal penggunaan bantuan keluarga ke penerima manfaat ini memang tidak seharusnya digunakan untuk membeli pulsa ataupun membeli barang-barang yang memang bukan menjadi kebutuhan pokok. Dan itu dikritisi oleh HMI ya, HMI Pangandaran. Ini beritanya muncul di Tribun News dan menjadi perhatian, harus menjadi perhatian pemerintah juga terkait apakah pemberian bantuan ini benar-benar sesuai dengan targetnya, sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Ya, sebetulnya masalah ini bukan hanya di pangandaran, sering juga kita menemukan berita di tempat lain bahwa BLT yang diberikan ternyata tidak digunakan oleh penerima BLT tersebut untuk kebutuhan pokok, tetapi lebih untuk kebutuhan tersier atau juga kebutuhan yang memang tidak begitu penting. Kemudian, nah ini yang sedang ramai diberitakan yaitu miris banyak siswa SMP di Pangandaran tak bisa menulis dan membaca. Ketika saya membaca berita ini, saya coba menghubungi beberapa teman-teman dan menanyakan kebenaran informasi ini. Jadi kalau kita baca beritanya ya, ini terjadi di Kecamatan Mangunjaya, jadi di Pangandaran sendiri ada 10 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Mangunjaya. Jadi Kecamatan Mangunjaya ini sebelah utara, jadi tidak punya pantai, dia lebih konturnya lebih ke pegunungan ya. Seorang guru di Pangandaran dibuat kaget karena puluhan siswa yang diajarinya tidak bisa membaca dan menulis, padahal siswa tersebut diketahui sudah duduk di bangku SMP. Kalau kelas 1 SD tidak masalah, belum bisa baca, tetapi ini kelas 1 SMP. Jumlahnya ada puluhan teman-teman, kalau kita lihat. Kemudian, salah satu Dewan Guru Koordinator Gerakan Literasi Sekolah, GLS, Bu Dian Eka Purwati, mengaku miris melihat ini. Saya juga miris teman-teman, saya sendiri ada paut di Pangandaran, dan salah satu gol utamanya lebih membaca. Dan ini, anak kelas 1 SMP, ada 29 siswi-siswi. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah, termasuk dinas pendidikan dan olahraga. Kebetulan, kandisnya adalah guru saya waktu SMA, semoga beliau segera mengetahui hal ini terkait apa yang harus dilakukan. Bisa jadi masalah ini bukan hanya di Mangunjaya saja, dan bisa di kecamatan-kecamatan lainnya. Harus ada asesmen yang bagus, harus ada evaluasi yang menyeluruh, apa penyebab dari masalah ini. Kenapa banyak anak SMP yang belum bisa membaca. Dan ini, harusnya tidak masuk akal sih ya. Kalau kita lihat, harusnya tidak masuk akal. Anak-anak ini harusnya mengerjakan ANBK, kemudian mengudahkan UN sebelumnya di SD, untuk lolos dan memasuki jejang SMP. Jadi, saya tidak tahu masalah peliknya seperti apa di dalamnya, tetapi ini menjadi hal yang sangat miris sekali. Di Pangandaran masih ada anak-anak SMP yang tidak bisa baca. Jumlah yang tadi 29, versi detik, tapi kalau versi Kompas ini ada 32. Dan versi Kompas Bandung ini, ketahuan tak bisa baca, siswa SMP ini keluar, putuskan keluar sekolah gitu ya. Jadi, ini lebih parah lagi. Jadi, setelah mereka tidak bisa baca, tidak ada dukungan mungkin, akhirnya mereka keluar. Berita selanjutnya ada kirap bendera merah putih sepanjang 3.500 meter. Ini tahun keberapa ya, saya lupa. Ini sudah tahun kedua kalau tidak salah, kirap bendera merah putih ini. 3,5 km ya, akan dibentangkan. Ini biasanya mulai dari pantai timur, kemudian ke pantai barat. Tidak berhenti. Itu berita satu hari yang lalu. Ini beritanya lebih banyak tentang puluhan siswa SMP yang tidak bisa baca ya. Jadi, masih banyak yang harus dibenahi. Ini ada berita positif. Atlet catur Pangandaran raih medali emas di Palembang. Ini bagus. Krisna Aji ya, atlet catur disabilitas asal Pangandaran meraih medali emas dalam kejuaraan di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian, ini lagi-lagi dari harapan rakyat tentang siswa yang belum bisa baca. Ini cerita lebih ke ragam. Kemudian, Ini tol getaci gusur lahan sembilan desa dan satu kecamatan di Pangandaran. Jadi, ini getaci ya, Gede Bage, Tasik Malaya, Cilacat, kalau tidak salah Cinya itu. Ini tol yang akan dibangun dan sedang proses lelang serta proses pembebasan lahan. Salah satu pintu keluarnya adalah di dekat dengan Kalipucang. Kalau tidak salah, keluarnya bukan di Kalipucangnya tetapi di Jawa Tengah, tetapi dari situ nanti bisa masuk ke Kalipucang. Nanti detil-detilnya mungkin akan bisa kita lihat setelah proyek ini benar-benar dipublikasikan secara luas. Ada sembilan desa dan satu kecamatan di Pangandaran. Ada kemungkinan desa pada herang atau ada bagian atas ya. Kita coba baca beritanya. Ya, betul. Di kecamatan pada herang. Jadi, tol itu akan melewati kecamatan pada herang. Ada beberapa desa yang kelewatan. Ada Pasir Gelis, Cibogo, Karangmulia, Kedungulu, Padaherang, Karangsari, dan yang lainnya. Jadi, mudah-mudahan segera selesai lelangnya. Ini beritanya lagi-lagi tentang siswa SMP yang tidak bisa baca. Oke, ini detik. Tribun lagi. Di Sdikpora, cek siswa. Jadi, bagaimana versi di Sdikpora? Kita coba lihat dari detik jabar. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Pengecekan, SMPN Mangunjaya. Di Sdikpora, Pak Agus Nurdin, beliau guru saya. Dari informasi yang diterima ada 36 siswa. Tadi 29, ada yang 32, ada yang 36. Tidak bisa menulis dan membaca. Kemudian kita baca. Beberapa ranker. Kita harus malu, betul? Harus malu, benar. Sementara ini, kalau kita lihat ya. Kepala Sekolah, Mangunjaya, Adi Sumarna mengakui puluhnya tidak bisa membaca dan menulis. Ini saya harus lihat Sdikpora sebelumnya. Karena kemampuan membaca itu harus didapatkan di Sdikpora, bukan di SMP. Di SMP harus sudah kekuatan literasinya harus lebih luas daripada sekedar membaca. Harus sudah menyimak, memirsa, dan segala macamnya. Dan ini sudah ada di SMP gitu ya. Emosional saya tentang ini. Kemudian, ya ada simpang siurnya jumlahnya, tetapi nyatanya memang benar berita jika banyak anak SD SMP N1 Mangunjaya tidak bisa membaca. Ya, beritanya masih sekitar itu, teman-teman semua. Beritanya tentang puluhan siswa SMP di pengadaran yang tidak membaca. Sudah diliput oleh berita nasional, oleh media nasional. Dan ini harus menjadi catatan penting buat pemerintahan di bawah JJ Wiradinata, bagaimana supaya berita-berita seperti ini bukan ditenggelamkan, tetapi memang solusinya adalah dibereskan akar masalahnya. Ya, jadi bukan beritanya ditenggelamkan, tetapi akar masalahnya yang harus dibereskan. Karena ini penting dan menyangkut tentang pendidikan. Apalagi, salah satu konsen dari Bupati JJ adalah di kesehatan dan pendidikan. Dan ini menjadi catatan yang sangat penting. Itulah beberapa berita yang ramai tentang pengadaran. Kita ulangi tadi, berita tentang orang atau siswa sebanyak 29 sampai 36 siswa di SMP N1 Mangunjaya. Kabupaten pengadaran tidak bisa membaca. Kemudian ada beberita hal yang lain yang berhubungan dengan berita positif tentang atlet disabilitas yang menjuarai catur. Dan juga berita-berita lainnya. Berita yang sangat viral, berita tentang tidak bisa membaca dan ini harus menjadi perhatian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.